Terima kasih yang dia masih di primetime, pemirsa Polres Binjai, Sumatera Utara mengungkap penipuan berkedok travel perjalanan umroh yang merugikan ratusan orang. Ya, dari hasil penipuan itu, pelaku yang merupakan pasangan suami istri berhasil meraup untung 2,8 miliar rupiah. Haryanto Kesuma dan isinya Irnawati, warga Jalan Gato Subroto, Kecamatan Medan, Sunggal, Kota Medan, ditangkap aparat reskrim Polres Binjai terkait dugaan penipuan perjalanan umroh terhadap 142 jamaah. Pengungkapan kasus itu berawal dari raporan korban, ponien, dan kartima, warga Jalan Bakti, Kecamatan Binjai, Kabupaten Langkat, Sumatera Utara. Korban merasa ditipu karena pada bulan Juni dan Agustus tahun lalu telah menyetor uang sebesar Rp20.500.000 kepada pelaku untuk diberangkatkan umroh pada April 2017. Namun pada waktu yang ditentukan, keduanya tak kunjung berangkat. Korban kemudian melaporkan pasangan suami istri itu ke Polres Binjai dengan pasal penipuan. Jadi mau foto siapa? H.Y. H.Y.K. dan I.R. mereka berdua adalah suami istri. Mereka menjanjikan bisa memberangkatkan orang untuk mengikuti kehidupan umroh dengan menggunakan travel yang namanya Menara Karisma Insani. Dan kami itulah mengecek izin travel tersebut. Ternyata travel tersebut tidak berizin. Jadi modusnya bagaimana, Bang? Menyakinkan soal gimana? Jadi ini berlangsung terus dan ini lagi kendala keberangkatan.